Naga dari Selatan Jilid 5 Bagian 9, Rapat Para Orang Gagah Tioji yang ragu dua atas penglihatannya tadi, tapi gerak orang itu memang teramat sebat sekali Memikir degau, dia teringat akan Bek Lian Cepat dia hendak lantas berbangkit mencari keterangan, tapi pada lain saat dia tersentak diam, demi teringat dirinya kini menjadi seorang tengeng Adakah nanti Bek Lian sudi melihatnya? Ah, lebih baik dia sabarkan diri menunggu Seng Suhu Bila nanti Seng Suhu sudah dapat mengusahakan pertolongan, barulah dia nanti ada muka untuk bertemu dengan Seng Suci itu Kalau pikiran Tioji yang itu hanya penuh dengan persoalan Bek Lian, adalah di sana kedengaran N.I.O. Kong Lin berkata Ceng Bo Siang Jin, hei te kau! Dunia persilatan mengagungkan namamu sebagai seorang lelaki sejati Berapa Bu Ion yang lalu, orang katakan kau masih berserekat dengan Tian Tehwi menentang tentara Ceng 72 Cacu dari Ho Asan, berminat untuk berserekat dengan Tian Tehwi Kalau kini kau sudah berubah menjadi bangsa babi dan anjing, mengapa tak lekas dua memelihara buntut di belakang kepala itu? Bermula Tioji yang sangat ketarik dengan ucapan perwira dari ketua perserekatan Ho Asan itu, tapi serta pada klimaksnya orang Mimaki Dua Suhaunya yang dianggapnya sebagai ayahnya sendiri itu, berubahlah wajah Tioji yang Dengan sigapnya serem tak dia berbangkit menuding N.I.O. Kong Lin, kau, kau mengapa memaki orang tanda seru? N.I.O. Kong Lin berpaling, dengan sepasang alis mengerut naik turun, berkatalah dia dengan mengejek, kalau sang guru kencing berdiri, tentu muridnya kencing berlari Tak peduli setan belang mana, asal berani menyerahkan tanah air kita kepada penjajah, aku tentu akan mencaci makinya Ucapan ketua Ho Asan yang tegas dan perwira itu, mendapat sambutan gegap gempita dari para hadirin Bagus, makian tepat Harus dimaki begitu terak mereka dengan Mei Luap Dua Tapi ada juga segolongan kecil yang jebikan bibir, mengejek, hem, manusia yang tak tahu mati Ada juga yang menyambungi, garang di bibir saja, apanya sih yang dibuat bangga Dan kini suasana pertemuan itu kacau dengan suara dua yang pecah menjadi dua aliran Cheng Bo kerutkan jidatnya Begitu mendorong sisihkan kedua wanita yang dandanannya seperti perempuan rendah itu, dia segera bangkit Ai, siang jin, mengapa mengeluarkan tanduk seru kedua wanita muda itu dengan nilmen sekali? Mengkirik bulu Roma Tioji yang mendengar tingkah laku yang memuakan dari kedua wanita muda itu Ah, mengapa seng suhu kini menjadi begitu lupa diri? Namun hanya sedetik saja pikiran itu terkilas dalam hati Tioji yang, karena biar bagaimana juga, dia tetap mengindahkan dan menjunjung tinggi seng suhu yang telah menanam budi setinggi gunung itu Ternyata begitu Hei Tekau yang menggeletar namanya di angkasa persilatan itu berdiri, maka sunyi siraplah suasana Hanya N.I.O. Kong Lim beserta rombongannya saja Yang kedengaran masih tertawa dua kecil yang sinis Begitu berdiri, ceng bos yang jin hantamkan tangannya ke atas meja Patsian, berak, dan tembuslah meja itu dengan sebuah lubang Hadirin makin diam jari Setelah menyapukan pandangan matanya ke seluruh hadirin, barulah ceng bos yang jin menatap ke arah N.I.O. Kong Lim tadi Ujarnya, Toa Cecu, Pinto Semetu Dua hanya memikirkan akan nasib saudara dua di kalangan persilatan Kalau Toa Cecu hendak menggunakan ke-72 Cecu Hoasan itu guna mencari kebesaran nama sendiri, Pintolah orang pertama, yang takkan mengizinkan N.I.O. Kong Lim itu adalah seorang kasar Sejak kecilnya, dia bertenaga besar dan suka belajar silat Akhir masa pemerintahan Beng itu korup sekali, sehingga nasib rakyat sangat sengsara Itu waktu karena hendak membela rakyat sedesanya yang tertindas, dia telah membunuh seorang tuon tanah Setelah itu, dia merat dari kampung halamannya dan mendirikan perserekatan Begal Haguna di Gunung Hoasan Di Gunung Hoasan situ sebenarnya sudah ada 72 orang Cecu Namun karena melihat sikap dan perangai N.I.O. Kong Lim itu gagah perwira Mereka mengangkatnya menjadi Toa Cecu atau pemimpin besar dari para Cecu Tak kalah mendengar ucapan Cheng Bo Siang Jin itu, karena sesaat tak dapat mencari bantahan yang tepat Dia hanya mendengus duakan hidungnya seperti kerbau marah Terang Siang Jin itu hendak mendesaknya dalam suatu pertandingan pibu, adu silat Benar selama ini orang persilatan mengagungkan nama Siang Jin itu Namun dia sendiri belum pernah menyaksikan sampai di mana kelihayan Siang Jin itu Bahwasannya kini ternyata Siang Jin itu tak lebih tak kurang hanya seorang bangsa penjilat Dia tak mau menhiraukan soal etiket lagi Sudahlah, aku tak mau banyak bicara dengan seorang hidung kerbau macam kau Ini, kalau hendak memaksa orang, lebih dahulu harus dapat menangkan senjataku Sam Chiat Kun ini Habis berkata itu, tangannya merogoh ke pinggang dan Terang, sebatang Sam Chiat Kun, Toya yang bersambung tiga, sudah siap di tangannya Begitu dikebaskan, Sam Chiat Kun itu dapat lempeng seperti sebatang alat tulis pit Ujungnya menutup Cheng Bo Siang Jin Sam Chiat Kun itu terbuat dari baja murni yang berwarna hitam kemilau Setiap batang, ada satu meter panjangnya, berat seluruhnya ada tahun 1960-an kati Senjata itu dinamakan juga Sam Chiat Tu Beng Kun, Toya tiga malah katel maut Mengetahui bahwa tentu akan terbit pertempuran seru Maka para hadirin segera beringsut dua mundur beberapa tindak Dan dengan kesadaran, kini orang dua itu terpecah menjadi dua rombongan Yang menyokong N.I.O. Kong Lim untuk melanjutkan perlawanan terhadap tentara Cheng Sama berkumpul di belakang pemimpin Ho Asan itu Sedang sebagian kecil yang menyokong Cheng Bo Siang Jin Segera berkerungun di belakang Siang Jin itu Sebaliknya Tio Jiang yang agak kebingungan Tapi demi dilihatnya Cheng Bo Siang Jin seperti kesima saja menghadapi ancaman Sam Chiat Kun N.I.O. Kong Lim itu Serem tak pikirannya tetap Sebagai seorang murid, tak pantas dia membiarkan suhunya dihina orang Tentang faham pendirian, itu soal lain Yakin akan kemajuan yang diperolehnya selama dua bulan galang gulung dengan siklo Sam itu Dia harus bertindak cepat Maka sekali enjot seng kaki, dia melesat maju menengahi Toa cecu, wampu hendak mohon beberapa jurus pelajaran dari muka tanya Sembari melolos, pedang Begitu dilihatnya anak muda tengeng tadi sudah menyanggapi kehadapannya Cheng Bo Siang Jin lalu duduk kembali Sedangkan begitu mencabut pedang Tio Jiang segera bergerak dengan jurus tiip cuhei Ujung pedang dijuruskan ke bawah Begitu orangnya berkelebat maju Ujung pedang itu diguratkan ke atas untuk memotong janggut orang Atas serangan itu, N.I.O. Kong Lim tarik Sam Chiat Kunnya ke bawah untuk menutup serangan orang Setelah itu dia sembari mundur selangkah, sembari berseru keras Siaoko, kau hendak membelasuhumu, itulah sikap perwira Tapi mengapa kau tersesat memilih seorang guru macam begitu? Tio Jiang tertegun Memang ucapan orang itu tepat Kalau dulu duanya Cheng Bo Siang Jin itu orang macam begitu, tak nanti dia sudah berguru padanya Tapi biasanya siang jin itu tidak demikian Entah mengapa hari ini mendadak sontak suhunya bisa berlaku begitu? Ah, tentu ada sesuatu yang memaksanya begitu Pikir Tio Jiang, siapa lebih banyak terpengaruh dari budi kecintaan terhadap seng suhu daripada kenyataan yang dihadapi pada saat itu? Toa Cecu, silahkan kau memberi pelajaran beberapa jurus Serunya seraya maju Begitu tubuhnya menurun, dia terus mengayunduakan pedangnya dalam jurus Bo Antian Kok Hei Melihat gerakan pedang dari si anak tengeng itu tak sembarangan N.I.O. Kong Lim tak berani berayal Sebenarnya dia tak bermaksud hendak bertempur dengan anak tengeng itu Namun kalau tak menundukan anak itu lebih dahulu Sukarlah rasanya untuk mengajak berunding Cheng Bo Siang Jin Juga misalnya orang lain yang mempunyai kedudukan seperti dia Yakni sebagai pemimpin dari ke-72 Cacu Gunung Hoasan Biar bagaimana tentu tak sudi merosotkan diri untuk melayani seorang bocah pengeng yang tak ternama itu Tapi dasar seorang kasar, jadi tak dapatlah orang C.I.O. itu berpikir sampai sekian jauh Begitu ujung pedang menyerang datang, dia pun segera menyambut dengan Sam Chiat Kunnya Melihat kera berkelahi orang itu mengandung maksud meremahkan dirinya, T.I.O. Jiang marah Belum seluruh gerakan dari jurus pertama tadi dikeluarkan, atau dia tiba dua mendakan tubuh lagi Pedang dimiringkan ke samping, dikembangkan menjadi ratusan titik sinar Itulah gerak dari jurus ilmu pedang Hei Siang Tiao Go, mengail ikan besar di laut Dan belum lagi kelebat lingkaran sinar pedang itu lenyap, atau secepat kilat pedang sudah menganca muka dan kepala orang 20 tahun lamanya N.I.O. Kong Lim meyakinkan permainan Sam Chiat Kun itu Dalam gebrak pertama tadi, tampaknya dia hanya sembarangan saja menangkis Tapi pada hakikatnya, gerakannya itu mengandung gerak merampas senjata lawan Asal ujung tongkat yang ketiga menempel senjata orang, maka tongkat yang kedua akan melambung menghantam lawan Sehingga karena tak menduga, lawan pasti akan lepaskan senjatanya Jurus itu disebut C.B.W.E. Koan Hei Aling Kan Alis untuk melihat matahari Tapi gerak perubahan T.I.O. Kong Lim tadi, sungguh diluar dugaannya, sehingga tanpa terasa dia berseru memuji Titik 2 Bagus T.I.O. Kong Lim terkesiap atas pujian orang Dan tepat pada saat itu N.I.O. Kong Lim sudah sapukan Sam Chiat Kunnya ke perut orang Tadi T.I.O. Kong baru gerakan separoh dari jurus Hei Siang T.I.O. Go, atau sapuan lawan sudah tiba Maka dalam gugupnya tak dapat jalan mengindar, dia buang tubuhnya jatuh ke samping Wut Sam Chiat Kun Tepat menyambar di atas tubuhnya T.I.O. Kong bangkit, tapi kembali dia jatuh lagi tiga langkah ke muka Seperti dia itu sudah tak kuasa berdiri jejak Tapi anehnya, pedangnya susul menyusul menyerang lawan sampai tiga kali Melihat Kero menjatuhkan diri dari si anak tengeng tadi, bermula N.I.O. Kong Lim sudah termangu Dan setelah melihat lagi Kero jatuh si anak muda yang aneh itu, berteraklah pemimpin Hoasan itu dengan kagumnya Bocah lihai, bisa ilmu istimewa dari Ang Hoa Chin Jin Sekali N.I.O. Kong I.I.M. berterak begitu, maka seluruh hadirin menjadi gempar Sedang yang berterak sendiri pun buru dua putar Sam Chiat Kun hingga merupakan sebuah lingkaran sinar hitam Sedangkan orangnya menyerang maju Kero berkelahi begitu, Tio Jiang belum pernah mendengar atau melihatnya Ketika dia hendak gunakan lubang kesempatan untuk maju menyerang Sam Chiat Kun itu berubah menjadi semacam perisai sehingga Tio Jiang terdesak mundur beberapa langkah Dalam gugupnya Tio Jiang kembali gunakan jurus Hang Chumai Chiu Si gila menjual arak, pikirnya hendak menyelingap ke belakang lawan Tentunya Kong Lim tahu akan maksud orang, tapi ternyata dia malah memperlambat serangannya seolah dua memberi kesempatan pada orang untuk melakukan rencananya Tapi ketika Tio Jiang sudah berada di belakang orang, tiba dua kedengaran suara orang mengeluh heran I.I.H. Itulah suara Tian Bin Long Kun Tegau Hingga Tio Jiang berayal dari memutar tubuh untuk melihatnya Tapi dalam keayalan itu, Kong Lim sudah berputar tubuh seraya menghantamkan Sam Chiat Kun, terang beradulah Pedang dengan Sam Chiat Kun, disusul dengan geseran kaki tersurut tiga tindak ke belakang Baik Kong Lim maupun Tio Jiang, sama dua terpental Tio Jiang rasakan tangannya kanan kesemutan Begitu pula Kong Lim, siapa yakin hantamannya itu tentu dapat memukul lepas senjata lawan Tapi sebaliknya malah menderita kesakitan itu Orang CNIO yang bertenaga kuat sekali itu, belum pernah mengalami kerugian macam begitu Dengan keheran duaan kagum dia mengawasi si anak muda, yang walaupun tengeng ternyata lihai sekali kepandainya Sebagai seorang yang jujur, mau tak mau dia berseru memuji, bagus Kini keduanya berhadapan muka lagi Hanya saja karena, tengeng, jadi tubuh Tio Jiang menghadap ke samping, sikapnya lucu juga Kini mati semua hadirin terbuka Tak lagi mereka berani memandang sebelah mata pada anak tengeng itu Toa Cecu, turutlah suhuku Tanda petik Sebenarnya, Tio Jiang bermaksud menasehati Toa Cecu itu supaya menurut nasihat Cheng Bo Tapi demi teringat bahwa maksud suhunya itu yalah menyuruh orang jangan melawan pemerintah Cheng Dia tak mau teruskan kata duanya dan merubahnya dengan permintaan berkelahi, serunya Toa Cecu, silahkan memulai lagi Tapi Nyeo Kongin, yang senang akan sikap si anak muda yang polos itu Mengalah, si Aoko, kau saja yang mulai dulu Agar jangan dikatakan aku yang tua hendak menindas yang muda Dalam kebatinan, Tio Jiang pun anggap lawannya itu seorang laki dua sejati Hanya karena membelas Cheng Suhu, terpaksa dia harus bentrok dengannya Maaf serunya sembari, melangkah maju dua tindak dan seret memapas Bahu orang Atas serangan, itu Nyeo Kong Lim mendak ke bawah, lalu balas menyerang Demikianlah keduanya segera bertempur lagi Tio Jiang tetap gunakan ilmu pedang Tzu Hei Kiam Huat Pada empat jurusan dan delapan penjuru, sinar pedang mengurung Nyeo Kong Lim dengan gencarnya Sehingga para hadirin menjadi terkesiap kaget Pikir mereka, kalau muridnya saja sudah sedemikian lihainya, apalagi gurunya Kini mereka, tunduk betul dua atas kesaktian Cheng Bo Siang Jin Sedang si Cheng Bo Siang Jin itu sendiri, bermula terperanjat sekali Melihat Tio Jiang unjukkan permainan Tzu Hei Kiam Huat Tapi demi dilihatnya semua matuh hadirin tertuju kepadanya dengan sikap mengagumi Cepat sekali dia unjuk muka berseri Sedang kedua wanita muda tadi pun tak putus duanya berseru Mimuji dua, hingga orang dua yang sedikit saja masih mempunyai perasaan halus Tentu akan mengerutkan alisnya Sebenarnya Nyeo Kong Lim itu juga seorang jago kelas berat Hanya karena sejak menjadi Toa Cechu di Gunung Hoasan dia jarang keluar berkelana lagi Jadi orang persilatan hanya mendengar namanya tapi belum pernah menyaksikan kepandainya Dia timpali permainan pedang Tio Jiang dengan gerakan Sam Chiat Kun yang seru sekali Sedang dalam pada itu, tubuhnya yang tinggi besar itu berlincah dua and dengan gesitnya Saking cepatnya pertempuran itu, dalam sekejap saja, dua puluh jurus sudah berlangsung Namun masih tetap seri saja Toa Ko, mengapa membuang dua tempo untuk melayani anak pengeng itu Kedengaran beberapa cecu yang duduk di meja pasien itu ramai dua menganjurkan Bermula karena sayang akan kegagahan Tio Jiang Nyeo Kong Lim tak mau keluarkan seluruh kebiasaannya Nanti kalau sudah kehabisan tenaga, biarlah anak muda itu mundur sendiri Tapi ternyata anak muda itu makin lama malah makin bersemangat Maka demi mendengar anjuran saudara duanya itu, sembari mengiakan Kong Lim segera perhebat Sam Chiat Kunnya Chu Hei Kiam Huat benar merupakan ilmu pedang yang luar biasa indahnya Tapi karena Tio Jiang masih belum sempurna, jadi dalam beberapa jurus kemudian Dia tampak tergesak Kini dia hanya dapat menangkis, tapi tak mampu membalas serangan Pada saat itu dengan gunakan jurus Hei Li Long Hoan, Puteri Laut memain gelang Dengan susahnya Tio Jiang menangkis serangan Heng Soh Chian Kun Menyapu ribuan serdadu dari Nyeo Kong Lim Nyeo Kong Lim tak mau siaduakan kesempatan itu Tiba dua Sam Chiat Kun dilempangkan seperti pit untuk menutup jalan darah Siang Jiok Hiat di pinggang si anak muda Tapi ketika melihat si anak muda itu rupanya tak dapat menghindar lagi Karena sayang akan bakatnya Maka Nyeo Kong Lim agak tarik sedikit tangannya ke belakang Asal menutup kena saja, sudahlah, jangan sampai membahayakan jiwa orang Tapi di luar dugaan, tubuh Tio Jiang terhuyung dan jatuh menengadah ke belakang Seperti macam gerak Tiat Pian Kyo Maka serangan Sam Chiat Kun tadi pun hanya melayang di atas tubuhnya saja Karena tadi sudah dikendorkan, begitu luput, cepat sekali Nyeo Kong Lim Menarik balik Sam Chiat Kunnya Tapi berbareng pada saat itu Seperti macam orang gilat Tio Jiang menubruk lawan dengan membolang balingkan pedangnya Melihat itu, sudah tentu Nyeo Kong Lim tertegun heran Terang itu bukan gerakan ilmu silat Jangan dua karena kalap Si anak muda itu lalu membabi buta hendak mengadu driwa Maka dia pun tak mau melayani dengan kekerasan Melainkan mundur tiga tindak Tapi ternyata Tio Jiang tetap mengejarnya dengan mengobat abitkan pedangnya ke atas Chu Hei Kiam Huat sudah sakti Ditambah pula dengan gerakan Tio Jiang yang serba aneh itu Telah membuat Nyeo Kong Lim kebingungan serta terpaksa men mundur lagi Dengan begitu, kini Tio Jiang lah yang memegang inisiatif penyerangan Maju lagi ke muka Dia kirim tebasan ke muka dan bahu orang Dua kali Nyeo Kong Lim terdesak mundur tadi Sudah membuat gempar para penonton Masa seorang pemimpin Dar ke-72 cecu gagah itu sampai kena didesak mundur oleh seorang pemuda tengeng yang tak ternama Maka kini Nyeo Kong Lim mulai unjuk gigi Begitu serangan pedang tiba Semciat kun segera menyambutnya seperti seekor ular keluar dari guanya Ujung Toya membabit ke atas, disusul dengan sodokan ke muka Ujung kedua menonjol maju untuk menutup jalan darah Lwe Kuan Hiat di siku tangan orang Jadi sekali gerak, dua serangan indah dan sebatnya bukan kepalang Benar juga pengaruh serangan Tio Jiang menjadi lambat Buru dua diatarik pedangnya, tapi orangnya tak mau mundur melainkan merabah maju Hal mana telah membuat Nyeo Kong Lim kaget, serunya, mau kepingin mati Tapi ternyata Tio Jiang bukan merabu maju, melainkan dengan sekonyong dua miring ke samping, terus menyelingap ke belakang orang Tanpa memutar ke belakang lagi, Nyeo Kong Lim mainkan Semciat kun dalam jurus Giyok Taiwi Yeau, sabuk kemala melibat pinggang Setelah Semciat kun berputar dua baru orangnya membalik, ke belakang, tapi ternyata si anak muda sembari melorot turun sudah menyusup ke samping lagi Dan dari situ dengan gerak Ho Pah Kuan Hei, dia menusup pinggang orang Gerakan itu sungguh membingungkan Nyeo Kong Lim yang belum tahu di mana posisi lawan, atau dari sebelah kanannya ada angin menyambar ke pinggat Dalam gugupnya dia menyapu sembari berputar ke samping Tapi bagaikan bayangan, si anak muda, itu tetap mengintil sembari guratkan ujung pedangnya, red color celana pemimpin Ho Hasan itu tergurat putus Hal mana sudah tentu membuatnya gusar sekali Cepat dia kebas pedang lawan dengan Semciat kunnya, dan berbareng dengan memutar tubuh dia ulurkan tangannya kiri untuk merebut senjata si anak muda Dikebas Semciat kun tadi, tangan Tio Jiang Sudah kesemutan lagi rasanya, dan tahu dua ada sebuah tangan besar yang penuh bulu hendak mencengkeram mukanya Tersipu dua dia melangkah mundur Tapi astaga, begitu terdengar suara orang tinggi besar itu ketawa, pedangnya sudah pindah tangan Senjata dapat direbut lawan, sudah cukup berbicara kalah atau menang Dengan merah pada mukanya, Tio Jiang berdiri menjubelek Tapi berbareng dengan itu terdengarlah riluh rendah gelak tawa dari para hadirin N.I.O. Kong Lim melemparkan pedang si anak muda, tapi dalam pada itu kedua gundi Cengbo siang jin itu menjerit-jerit, ai, ai, mampus aku Orang tinggi besar itu masa di depan orang banyak, meloloskan celananya N.I.O. Kong Lim terperanjat mengawasi celananya, aduh mati aku, karena kolornya putus digurat si anak muda Celananya kedodoran dan pahanya yang penuh bulu itu tampak bulat dua kelihatan oleh orang banyak Sehingga menimbulkan buah tertawaan mereka Dengan geram kemalu duaan, buru dua N.I.O. Kong Lim bersih tali celananya itu Kemudian tantang lagi pada Tio Jiang, anak muda, ambillah pedangmu dan hayo bertempur lagi Disusul dengan terpental pedangnya Tio Jiang, tahu dua celana N.I.O. Kong Lim kedodoran hingga kelihatan kedua pahanya yang penuh bulu Menurut nilai pertandingan itu, terang N.I.O. Kong Lim lebih unggul Sebagai orang jujur macam Tio Jiang, sedikit itu ya sedikit, kalah ya kalah Apa yang dipikir dalam hatinya, mulutnya pun mengatakan begitu Senjatanya terebut lawan, secara sportif dia mengaku kalah Biar seng suhu saja yang menghadapinya Toa cecu, banyak terima kasih atas pengajaranmu tadi Hopwe mengaku kalah dan mengaturkan hormat Kata Tio Jiang sembari menjura Setelah itu dia memungut pedangnya, lalu hendak mundur N.I.O. Kong Lim terperanjat dan kagum atas kejujuran si anak muda itu Seketika timbulah perasaannya senang akan dia Ujarnya, si Aoko, sayang seorang anak laki perwira seperti kau ini Keliru memilih guru yang sesat Mendengar suhunya dimaki lagi, Tio Jiang putar tubuhnya untuk melototi mata pada orang Xi N.I.O. itu Tiba dua serasa dilihat ada sesosok bayangan berkelebat di samping Cheng Bo Xion Jin Sayang kepalanya tengeng, jadi gerakannya tak leluasa Ketika dia putar tubuhnya untuk mengawasi adakah orang itu Xi De Geo Ternyata bayangan itu sudah lenyap lagi Karena sudah tiga kali ini Tio Jiang merasa Yakin kalau bayangan itu adalah Xi De Geo Kini dia mulai curiga Tapi tak kala dia hendak mencarinya, tiba dua kedengaran Cheng Bo, Xi Yang Jin berkata Jiang Ji, terhadap si bangsat tadi, mengapa kau tak mau menempur sekuat tenaga? Tio Jiang melengak lagi Baru dua bulan dia tak berjumpa dengan suhunya Mengapa kini seng suhu berubah sedemikian galaknya? Enam tahun lamanya, belum pernah dia mendengar suhunya memaki bangsat Tapi karena disesali oleh seng suhu, dia pun hanya mengaku salah saja Murid memang bersalah serunya Lalu menuding pada N.Y.O. Kong In, Toa Chacu, aku masih hendak minta pelajaran lagi padamu Habis berkata, terus saja dia melangkah maju Menusuk ke dada N.Y.O. Kong Lim Belum orang Xi N.Y.O. itu bergerak menangkis Atau tiba dua dari tengah dua lapangan Muncullah seseorang dengan seruannya yang keras Si Aoko, tahan Melihat orang itu, bukan kepalan kaget Tio Jiang Sampai dua pedang yang dicekalnya itu hampir terlepas Bermula dia tak percaya kepada matanya Tapi serta diawasi dengan perdata Memang tak salah lagilah dianya Mukanya kotor, punggung menonjol ke atas Ya si dia, huat Jito Jin atau si bongkok yang menjadi pelayan biara Chin Wansi di gunung Lohao Usan Pertama, mengapa dia turut hadir dalam pertemuan para orang gagah ini? Kedua, dahulu Gagu Tuli mengapa mendadak sontak ini bisa bicara Suhu berubah aneh, si Gagu bisa bicara Aneh, adakah aku ini sedang bermimpi tanya Tio Jiang seorang diri? Karena bingung memikirkan dia menjublek di situ sampai sekian saat Si bongkok unjukkan muka setan pada Tio Jiang Lalu menuding ke arah Cheng Bo Serunya, Cheng Bo Siang Jin Kau maukan agar saudara dua dalam dunia persilatan itu berhamba pada tentara Cheng saja, bukan? Bening dan nyaring nada suara si bongkok itu Suatu tanda bagaimana tinggi ilmunya Loh Kang Tapi karena si bongkok itu memakai di Alacet, Logat, Utara Jadi orang dua sama kurang jelas Sebaliknya Tio Jiang kembali Terperanjat Ingin sekali dia mendengar bagaimana penyahutan suhunya itu Bermula kaget juga Cheng Bo melihat munculnya si bongkok Tapi dengan cepat dia segera dapat menyahut Memang Pinto mempunyai maksud begitu Si bongkok kelihatan maju beberapa tindak ke muka Lalu bertanya dengan suara keras Maksudmu sendiri atau atas perentah dari Li Seng Tong Congpeng tentara Cheng itu? Karena pertanyaan itu diucapkan pelahan dua Maka semua orang sama mendengar jelas Dan mereka merasa heran bagaimana seorang bongkok yang tak mempunyai tanda dua keistimewaan suatu apa Berani begitu garang menanyai seorang tokoh macam Cheng Bo Siang Jin Siang Jin ini tertawa-tawar Lalu berbangkit Ming ngebut duakan lengan bajunya Dengan wajah cemas, dia menyahut Pinto hanya memikirkan keselamatan saudara dua seperjoangan saja Mau, tidaknya, terserah pada masing dua Kalau saudara dua ingin mengadu telur dengan batu, silahkan cari kematian sana Atas penyahutan itu, rombongan NIO Kong Lim menjadi panas hati Ada beberapa orang yang tak kuat menahan kemarahannya lagi Segera berteriak, bagaimana kau merasa pasti kalau kita semua ini bukan lawan pemerintah Cheng? Cheng Bo Siang Jin hendak menyahut, tapi si bongkok maju lagi selangkah seraya milambai duakan tangannya kepada hadirin supaya jangan gaduh Setelah itu, dia mengajukan pertanyaan lagi Cheng Bo Siang Jin, apakah kau mengenal aku si bongkok ini? Bermula Tio Jiang menganggap pertanyaan si bongkok itu edan Masakan suhunya tak kenal padanya Tapi ternyata, setelah bersangsi sebentar Kedengaran suhunya itu berkata Banyak tahun yang lalu, Pinto pernah bertemu Dengan Chun Kei, Anda Tapi lupalah siapakah gelaran Chun Kei ini? Tio Jiang seperti rasakan otaknya terbalik Sebaliknya si bongkok itu segera mendengak ke atas tertawa keras Bening dan nyaring nada ketawanya itu Hingga kalau tak melihat orangnya Tentu orang takkan percaya kalau suara sebagus itu ternyata keluar dari mulut seorang bongkok Benar, 10 tahun yang lalu kau memang pernah bertemu dengan aku di sebuah pondok di kaki gunung loha o usan Ha, ha 10 tahun, lamanya terpaksa aku bertapa menjadi orang gagu Baru hari ini dapat mencari keterangan yang jelas Kau masih berani jual legak di sini Tak takut kalau Tiang Siang Yan akan mencarimu Pucat le si wajah Cheng Bo Siang Jin seketika itu Berpaling ke belakang dia segera berkauk dua ketakutan Cian Bin Long Kun Cian Bin Long Kun Sebenarnya saat itu seharusnya Tiang Ji yang sudah mengetahui duduk perkara mengenai diri suhunya itu Tapi dasar dia itu sedang buta cinta Jadi waktu mendengar Cian Bin Long Kun dipanggil Dia pun ikut dua an berseru Cian Bin Long Kun, mana li yang suci? Karena kedua orang itu berteriak dua tak keruan Hadirin menjadi panik Sebaliknya N.I.O. Kong Lim yang menampak si bongko itu hanya bersenyum mengawasi saja Segera maju menghampiri Tanyanya, bukankah Cun Ke ini seperti yang diagungkan oleh orang persilatan sebagai Taisan Sinto Il Iyo? Benar, siapakah gelaran yang mulia dari Toa Cecu ini? Ihliok Lamanian mengaguminya sahuti Ihliok Seraya mengangguk Sebagai orang yang berwatak belak-belakan, seketika berserulah N.I.O. Kong Lim dengan girangnya Ih Tocu, 72 Cecu dari Hoasan, hendak mohon kau menjadi Toa Cecu Sebenarnya Taisan Sinto atau si bongkok sakti dari gunung Taisan itu hanya berkelana di daerah utara dan selatan dan sungai kuning saja Jarang dia berkunjung ke Kuitang dan Kuisai Tapi ilmu Tokeng, tenaga punuk, sangat termasyur di seluruh penjuru Melihat walaupun N.I.O. Kong Lim itu orangnya tinggi besar namun hatinya masih seperti anak kecil Tertawa si bongkok Ujarnya, mengapa Toa Cecu mengucap begitu? Kemudian menuding pada Ceng Bo Siang Jin Dia berkata lagi, tunggu dulu sehabis Ihliok bersih bangsat itu dan sambil berkata itu, dia maju menghampiri Ceng Bo Siang Jin Berulang dua mengaukikian bin Long Kun tetap orang itu tak muncul, Ceng Bo itu sudah kelabahkan Kini demi dilihatnya Taisan Sinto yang lihai itu menghampirinya, dengan ketakutan dia putar tubuhnya terbirit dua lari Tapi dengan sebat sekali, Ihliok melesat maju dengan kelima jarinya di pentang Melihat itu Tio Ji yang cemas Sekali njot, dia melesat ke belakang si bongkok Tocu, jangan kurang ajar serunya sembari menusuk ke bahu kanan orang Sebenarnya Ihliok hendak menangkap orang yang mengaku menjadi Ceng Bo Siang Jin itu Guna ditanyai keterangan tentang peristiwa 10 tahun yang lalu itu beserta hilangnya sebuah pedang pusaka Tapi serentak Tio Ji yang hendak menusuknya, tahulah dia kalau anak itu tetap menyangkasi Ceng Bo Tetiron itu sebagai suhunya Dia kenal watak anak itu, maka tak dapat mempersalahkannya Tapi untuk memberi penjelasan, terang memakan waktu Maka sembari pendakan badan, dia menyeruduk Tio Ji yang dengan punuknya Tio Ji yang terperanjat, masa daging punuk hendak diadu dengan ujung pedang Cepat dua dia Hendak tarik pedangnya itu, tapi tahu dua tangan si bongkok sudah membalik ke belakang dan menyawul tangannya Sel cali dipijat, aduh mak, bukan kepalang sakit tangan Tio Ji yang dibuatnya Sehingga terang, pedangnya terlepas jatuh Saking terkesiap melihat kesaktian si bongkok itu, Tio Ji yang terlongong dua di situ Kini barulah si bongkok berpaling ke belakang, ujarnya dengan ketawa Si Aoko, jangan cemas, nanti saja pasti ku jelaskan padamu Suhu, belum Tio Ji yang melanjutkan kata duanya, atau tiba dua dia berseru kaget Aoi, kemana, Suhu tadi? Kiranya selagi kedua orang itu berayal, si Cheng Boutetiron sudah menghilang ketikungan balik gunung Ho, hendak lari kau seru si bongkok sembari enjot tubuhnya mengejar Tapi baru memburu sampai di tengah, tiba dua terdengar suara sorak-sorai bergemuruh Dan muncullah sejumlah besar orang dua yang memakai kuncir Terang itulah tentara, Cheng Dalam sekejap mata, mendesing dua lah ribuan anak panah terbang di udara Menghujani rombongan orang gagah yang berada di tanah lapangan situ Yang paling celaka, adalah Tyson Sinto Karena berada di muka sendiri, dia seperti dihujani dengan anak panah Syukur ilmu silatnya tinggi Selagi melayang di tengah udara, begitu didengar ada suara mendesing, dia cepat meluncur turun Begitu punggungnya yang bongkok itu mengenai tanah, sembari, berjumpalitan Dia sudah menyawut dua batang anak panah yang lalu digunakan untuk melindungi tubuhnya hingga tak sampai terluka Mulut menyumpah serapah Cheng Bo Tetiron sebagai pengkhianat yang keji Sekalian orang gagah itu segera putar senjatanya untuk menangkis hujan anak panah, sembari mundur Ada beberapa orang yang tadinya menyokong usul Cheng Bo Tetiron Karena memangnya mereka itu adalah kaki tangan pemerintah Cheng yang menyelundup ke dalam Rombongan orang gagah, sudah berkauk dua, Cheng Bo Siang Jin Mengapa kawan dua sendiri kau binasakan tapi belum ucapan itu selesai, sudah ada beberapa orang yang rubuh terkena panah Mendadak Tio Jiang dan N.I.O. Kong Lim dihujani anak panah Menyusul serombongan tentara Cheng yang berkuncir sudah datang menyerbu Tio Jiang yang hanya memikiri diri Beklian, bermula hendak mengejar jejak degau Tapi hujan anak panah yang lebat itu telah merintanginya Terpaksa dia putar pedangnya untuk melindungi diri sembari melangkah maju Tapi barisan pemanah musuh itu kuat dan gapah sekali Tidak semakin reda, sebaliknya hujan anak panah itu makin deras seperti hujan dicurahkan dari langit Sudah beberapa kali Tio Jiang hampir terkena Saat itu rombongan orang gagah lainnya sembari menangkis sembari mundur ke tepi pantai Jadi yang masih tinggal, hanya Taisan Sinto dan Tio Jiang Suhu, suhu Lian Suci berada dengan Cian Bin Longkun, ha teriak Tio Jiang sembari menangkis Mendengar itu terpaksa si bongkau mundur ke dekat si anak muda itu Ujarnya, si Aoko, tiga bulan tak berjumpa, kepandayanmu maju pesat sekali Tocu, kau bukan orang baik Mengapa dalam enam tahun kau pura dua gagutannya Tio Jiang, yang sudah biasa bercanda dengan si bongkau itu Tapi pada lain ketika teringat bahwa dengan kesaktiannya tadi Terang si bongkau itu juga seorang ciampu dalam persilatan Maka dia kemalu duaan sendiri, karena merasa tak pantas memanggil begitu Si Aoko ceritanya panjang sekali Nanti saja setelah mengundurkan rombongan tentara Cheng itu dan menangkap Cheng Bo Siang Jin Baru kau jelaskan padamu Sahut si bongkau dengan tertawa sembari menangkis serangkan anak panah Mendengar suhunya hendak ditangkap, kembali Tio Jiang tertegun Dan karena gerakan tangannya agak terlambat Sebatang anak panah menyambar di dekat sisi telinganya Sehingga dia berjingkrak kaget Tocu, bongkau, enam tahun suhu memperlakukan baik dua Mengapa kau hendak menangkapnya? Ho, jadi kau masih menganggap imam tua tadi sebagai suhumu? Tanya si bongkau tertawa Terkilas dalam pikiran Tio Jiang bagaimana aneh sekali sikap suhunya tadi Tapi biar bagaimana juga, dia merasa Berhutang budi besar pada suhunya itu Chu Hei Kiam Huat yang sedemikian saktinya, sedang puterinya sendiri tak diajari, sebaliknya diturunkan padanya Adakah dia sampai hati untuk membaliki muka kepada suhu yang berbudi itu? N.Y.O. Kong Lim tadi pun mendam perat hobis duaan pada suhunya Jadi terang suhunya pasti tak dapat melawan dikerubuti oleh sekian tokoh dua lihai nanti Memikir sampai di situ, ujung pedang dimiringkan dan seret memapas Bahu si bongkau, serunya, kalau hendak menangkap suhau, harus kalahkan dulu aku Tapi berbareng pada saat itu, dua batang anak panah menyambar di sisinya Malah yang sebatang telah menyusup bajunya hingga robek Waktu di puncak Giyok Linia dahulu, sering si bongkau itu menyaksikan Tio Jiang berlatih ilmu pedang Jadi taulah kalau serangan si anak muda itu disebut jurus Ching Wi Kiam Huat Maka dengan tenangnya dia pakai anak panah untuk membuat lingkaran sinar, guna menghalau serangan itu Tapi kini Tio Jiang sudah mempelajari habis dan mengerti keindahan sari ilmu pedang Chu Hei Kiam Huat itu Begitu dilihatnya si bongkau pakai sebatang anak panah untuk menangkis Dia segera geser sedikit ke samping pedangnya, dap tiba dua ujungnya ditusukan ke muka Ih Liok tak menyangka sama sekali akan gerakan yang luar biasa dari si anak muda itu Dengan gugupnya, dia cepat memutar tubuhnya ke belakang, terus menyikir dua tindak, baru dia dapat menghindar Tapi taurung sebatang anak panahnya tadi, sudah kena terpapas kutung oleh pedang Tio Jiang Namun Tai San Sinto adalah tokoh kenamaan, begitu membuang kutungan anak panah itu Koma segera dia sudah dapat mencari gantinya lagi Si Aoko, kenapa kau ini serunya dengan geli? Tapi berbareng dengan itu, tiba dua dari arah belakang sana terdengar suara tambur yuh rendah dipukul orang, dan Terakan gegap gempita dari rombongan orang gagah tadi Lekas dua Tio Jiang berpaling dan menampak di mulut muara sana muncul berpuluh dua perahu kecil yang penuh membawa barisan pemanah Malah sudah dilancarkan serangan anak panah yang gencar Jadi kini rombongan orang gagah itu dijepit dari muka belakang Saking marahnya, N.I.O. Konglin kedengaran berterak dua seperti kebakaran janggut Hei te kau, orang mengagungkan kau ini sebagai lelaki sejati Tak taunya tak nempil dengan binatang berekor macam babi dan anjing saja Sembari berterak dua begitu, N.I.O. Konglin putar semciat kunya dengan dasyat maju menyerbu maju Tadi saja demi diketahui tentara Cheng sudah mengatur steling bayi hok, barisan pendam, di belakang gunung, pemimpin Hoasan itu sudah murka Tapi setelah berunding dengan saudara duanya para cecu, diputuskan mundur kembali dulu ke Hoasan, di sana hendak menyusun kekuatan, guna mekukan perang total dengan musuh itu Tapi demi kini deketahuinya musuh telah mengurungnya dengan rapat, dia teramat gusar Dengan memutar semciat kun laksana kitiran, dia mengamuk seperti banteng ketaton Berpuluh dua batang anak panah yang menuju kepadanya, segera tersinglap berhamburan terbentur semciat kun Tak berapa lama kemudian, pemimpin Hoasan itu makin mendekati ke arah Taisan Sinto dan Tio Jiang sana Sembari berjuang mati duaan, mulut pendekar gunung Hoasan itu tak henti duanya mengumpat caci Cheng Bo Suang Jin Mendengar makian toa cecu N.I.O. Konglin, Tio Jiang makin marah Sembari teruskan serangannya kepada Taisan Sinto Iliok, dia bentak N.I.O. Konglin, toa cecu kau memaki siapa N.I.O. Konglin berasal dari keluarga pasaran, rendah, jadi soal mi maki dua sudah menjadi darah dagingnya Apalagi pada, saat itu, dia sedang gusar sekali, maka tak peduli setan belang lagi, dia, segera menyahut seribu satu makian, Cheng Bo Suang Jin Makanya orang dua persilatan sama mengatakan kalau istri meminggat Karena menilik perbuatanmu macam babi anjing itu, kalau yang menjadi istri tak main gila dengan lain lelaki, sungguh dunia ini tidak adil Hayo, unjukkan cecongornya untuk mengetahui siapa lelaki siapa perempuan Apakah kau kira permainan kanak dua ini akan dapat menangkap N.I.O. Toa ayamu ini? Tio Jiang teringat akan sumauinya, Yan Chiu Kalau sumaui itu ada di situ tentu akan dapat meretawur makian itu kepada si pengirim Tapi ah, sumaui itu tiada kabar beritanya, kemungkinan besar lebih banyak celaka daripada selamat Maka kini dia tumpahkan kejengkelannya itu kepada N.I.O. Kong Lim Begitu tarik pulang serangannya, dia cepat beralih menyerang N.I.O. Kong Lim Seorang kasar macam N.I.O. Kong Lim mana mau memikir ini itu Tanpa banyak bicara lagi, dia segera sambut serangan anak muda itu Demikianlah dalam sekejap saja keduanya segera terlibat dalam pertempuran yang seru Berkali dua Taisan Sinto menerakinya supaya berhenti, namun kedua orang itu sudah seperti orang kalap Tiba dua dari atas gunung sana kedengaran seseorang ketawa gembira sekali Ha, ha, anjing berkelahi dengan anjing, saling gigit-menggigit mati duaan Biarlah, biarlah, toh nanti keduanya akan mati dalam hujan panah Tio Ji yang rasanya kenal sekali akan suara orang itu Cepat sekali dia putar separoh tubuhnya mengawasi ke atas Ya, benar, itu dia si Cian Bin Long Kun Degau Tapi karena dia mendungak begitu, Wut, Sem Ciat Kun N.I.O. Kong Lim sudah menyambar datang Cian Bin Long Kun, mana lian suci terak Tio Ji yang tanpa pedulikan N.I.O. Kong Lim lagi Toa Cecu, tahan tiba dua Taisan Sinto yang sedari tadi mengawasi akan jalannya pertempuran itu Kedengaran berseru Atas seruan itu, N.I.O. Kong Lim tersadar Memang anak itu seorang anak jujur setia, tak boleh dicelakai Maka buru dua dia sentakan tangannya ke belakang Tapi biar bagaimana juga, serangannya dalam jurusan bu patahkan kaki itu Dilancarkan dengan sekuat duanya Maka walaupun dia berhasil juga untuk menarik balik dengan tiba dua itu Namun taurung dia terjorok ke belakang Justru pada saat itu salah satu dari hujan anak panah yang masih deras itu Telah menyambar pundaknya, sehingga pemimpin Hoasan itu berkauk dua mengaduh kesakitan Dan mulutnya segera menghamburkan makian Keparat, anggaplah kalian anjing, tapi aku tetap akan menghajarmu, anjing Yang dimaki itu bukan Tio Jiang, melainkan The Go Dan bersama dua Taisan Sinto, kini dah menyerbu ke atas Sebaliknya Tio Jiang yang sudah dibutakan cinta kepada Be Lian itu Kembali ulangi pertanyaannya tadi Serunya, Cian Bin Long Kun, Lian Suci kau bawa kemana? Hayo bilang tidak? The Go dengan enak saja berkipas dua Seraya menyahut dengan tertawa, mengejek Hem, menjadi sute tak tahu kemana perginya Seng Suci Masa tanya pada lain orang? Siaoko, ku rasa kau tak menanyakan sucimu, tapi menanyakan orang yang kau cintai bukan? Ha, ha, sewaktu kau sakit, orang yang kau cintai itu pergi tanpa pamit Bukankah ini berarti menyintai orang yang tak cinta? Ho, ngenas, kasihan Ucapan itu telah menusuk betul dua keuluh hati Tio Jiang Lupa dia kalau saat itu, masih di tengah hujan panah Pedang terkulai ke bawah, orangnya menjubek berdiri seperti patung Hujan anak panah yang masih berseliwaran di kanan kirinya itu, tak diacuhkan sama sekali Metun The Go yang tajam dapat mengetahui keadaan saingannya itu Pikirannya jahat timbul Dia ambil busur dan anak panah dari seorang serada duceng yang berada di dekatnya Busur di pentangnya lebar dua, sekali lepas maka menerulah sebatang anak panah ke arah tenggorokan Tio Jiang Anak ini tengah merenungkan ucapan si Tian bin Longkun itu tadi Memang rasanya kata dua itu tepat Buktinya, Bek Lian telah lari bersama The Go ketika dia pingsan di pulau kosong tempoh hari Tapi heran, kalau Bek Lian benar tak menyinta, mengapa malam itu ia memberikan tanda, metap peniti kupu dua padanya Justeru dia melamun sampai di situ, anak panah tadi sudah terpaut hanya dua meteran jauhnya Kalau dia mau menghindar, rasanya masih bisa Tapi seperti orang linglung, dia malah merogoh ke dalam baju, perlunya untuk merabah peniti kupu dua Dan begitu tangannya menyentuh benda itu, hatinya serasa terhibur Namun pada detik itu, anak panah telah menyambar tiba, tepat mengenai tenggorokannya, seret Darah munkrat keluar, dan barulah dia tersadar Secepat kilat, dia tangkap tangkai anak panah itu Untunglah dia lekas dua bisa berbuat begitu, karena terang tadi The Go telah gunakan seluruh kekuatannya untuk memanah Tak boleh tidak, panah itu tentu akan menembus batang leher Tio Jiang Maka meskipun tangan Tio Jiang keburu mencekalnya, tak urung setengah dim dari ujung panah itu telah menyusup ke dalam tenggorokan Sakitnya sampai menusuk ke ulu hati Dan begitu tubuhnya terhuyung, kembali betisnya termakan sebatang anak panah lagi Tempo harian Chiu memberikan peniti kupu dua milik Be Lian itu kepada Tio Jiang Semetu dua adalah untuk memperolok duanya saja Jadi bukan untuk mencelakai sukonya itu Maka kalau saat itu ia menyaksikan buah perbuatannya yang dipikul oleh Tio Jiang itu Ia pasti akan mengucurkan air mata Tapi bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur Selagi Tio Jiang termenung dua di Lanum, cinta meradadak The Go lepaskan anak panah dan tepat menancap di tenggorokan pemuda itu Balik menutur keadaan Tio Jiang, dalam pikirannya yang sudah limbung akibat luka di tenggorokannya itu, tiba dua dia beringas pula Biar bagaimana dia harus cari orang Seder itu untuk menanyakan di mana Seng Suci itu Ini perlu Sebab dia ingin mendengar keterangan dari mulut orang yang dicintai itu sendiri, bagaimanakah sejatinya pikirannya itu Yang perlu, dia hendak bertanya, mengapa malam itu Beklian sanggup untuk menjadi isterinya? Cinta menangkan segala, demikian kata orang Dan ini rupanya berlaku juga bagi Tio Jiang Tenggorokan adalah bagian yang berbahaya dari tubuh manusia Ini sudah terpanah, begitu pula betisnya Andai kata lain orang pastis yang dua sudah rubuh Tapi karena mempunyai kekuatan batin yang keras, Tio Jiang malah beringas Dengan putar pedangnya, dia menerjang maju Benar anak panah tadi sudah dicabutnya, tapi karena dia bergerak, maka darah pun mengalir seperti menganak sungai Kini Tio Jiang bukan seperti manusia lagi macamnya, melainkan seperti manusia darah Begitu menghampiri ke dekat Taisan Sinto dan N.I.O. Kongin, kedua orang ini menjadi berdiling krak kaget Si Aoko, kau kenapa itu tanya mereka serentak? Tio Jiang memutar kepalanya, dengan bengis di Adeli Kimetsu kepada mereka Tapi begitu mulutnya hendak berkata dua, sekonyong dua di Akasima Serunya dalam hati, hai, leherku Mengapa dapat diputar? Dia coba lagi untuk menoleh ke kanan-kiri Dan ternyata mudah sekali, tidak tengeng kaku lagi Dalam kegirangannya, dia unjukkan ketawa pada kedua orang tadi Biasanya orang ketawa itu tentu sedap dipandang Tapi tidak dengan Tio Jiang Karena dia sudah berubah menjadi manusia darah, begitu ketawa, malah membuat takut orang Kau ini orang mati atau orang hidup seru N.I.O. Kong Lim Tio Jiang tak sahuti pertanyaan orang Pikirannya dikeliputi rasa girang, karena bukankah nanti Be'lian Takkan mencelahnya sebagai orang tengeng? Tapi dalam pada itu, dia juga merasa heran Mengapa dengan terpanahnya tenggorokannya itu, malahan dapat memulihkan tengengnya? Bukankah tempoh hari Siklosem mengatakan, tiada obatnya lagi? Kiranya dia memang tak mengetahui, bahwa untuk menyelamatkan jiwanya Siklosem terpaksa gunakan Ciong Ciu Huat, ilmu tutup berat, untuk menutup jalan darahnya Sebenarnya walaupun dikatakan tutupkan tangan berat, tapi seharusnya tak boleh 100% digunakan Tapi karena kurang faham, jadi Siklosem telah pakai seluruh tenaga untuk menutupnya, hingga akibatnya dia menjadi tengeng Sudah begitu orang tua Kate itu masih malu mengatakan kalau dia tak bisa memulihkan kembali, maka mengatakan kalau tiada obatnya lagi Si Aoko, ini sambutlah dan poleskan pada tenggorokan museru Taisan Sinto Seraya melemparkan sebuah bungkusan kertas Si Bongko ini tahu bahwa sekalipun Tio Jiang mandi darah, tapi lukannya tak terbahaya Kini ketiga orang itu sudah berhasil menyerbu sampai ke kaki gunung Barisan pemanah tentara Ceng itu bertempat di atas batu dua besar Maka begitu ketiga orang tadi sudah mencapai kaki gunung di mana banyak terdapat batu dua, mereka tak bisa berbuat apa dua lagi Sekalipun masih menghujani anak panah, tapi percuma saja Juga hujan panah dari jurusan laut tadi, karena sudah terpisah pada jarak jauh, pun tak sampai di situ Entah sudah berapa kali Tio Jiang pakai obat kepunyaan si Bongko itu Ketika masih di gunung dahulu, setiap kali tertusuk duri atau jatuh, begitu pakai obat itu, tentu semibuh dengan lantas Maka meskipun masih mendendam karena orang hendak menangkap suhunya, namun Tio Jiang Sambuti obat itu dan dipakainya untuk mengobati tenggorokan dan betisnya yang kena panah itu Kemudian diangsurkannya kepada N.I.O. Kong Lim yang terlukap pundaknya itu Mereka bertiga adalah orang dua yang beratak sama, suka belak duaan tanpa tedeng aling dua Baru beberapa menit tadi mereka saling bertempur, kini sudah baik dan akur kembali Sayang, si Alko Kau sesungguhnya seorang lelaki utama, mengapa memperoleh seorang guru yang begitu kata N.I.O. Kong Lim sembelari mengobati lukanya Kembali Tio Jiang kerutkan alisnya, namun mulutnya tak dapat berkata apa dua Tiba dua dia teringat bahwa tempatnya situ adalah di kaki gunung, jadi kalau membiluk sedikit, tentu akan bisa berjumpa dengan suhunya Tanpa banyak pikir lagi, dia lantas berseru keras dua, suhu, suhu Baru dua kali dia berterak, tenggorokannya berasa sakit lagi Maka dia tak mau lagi berterak, melainkan hendak lanjutkan penyerbuannya lagi Tapi tiba dua si degau yang berada di puncak gunung sana menjerit kaget Sudah tentu Tio Jiang berpaling ke belakang untuk mengetahui apa yang terjadi Hai, tentara Cheng yang berada di tepi laut sana, tampak kacau balau keadaannya Dalam kekacauan itu tampak ada seorang dalam sebuah perahu, mengamuk laksana banteng ketaton Setiap arah tangan menghantam, terdengarlah jeritan orang Setiap kaki menendang, terdengarlah orang mengerang Dan demi didengarnya Tio Jiang berseru memanggil tadi, orang itu segera berseru Koma Jiang Ji, mengapa kau juga berada di sini? Tio Jiang mengawasi pula dengan seksama Orang itu mengenakan jubah pertapaan, gerak terjangnya bebas lepas Sekian ratus tentara Cheng itu dianggapnya seperti rumput saja Ah, siapa, lagi imam gagah itu kalau, bukan gurunya yang teramat dicintai itu? Diam dua dia Bergirang hati dan mengira dogaannya tadi tepat Yakni mengapa Seng Suhu sengaja menganjurkan para orang gagah Supaya taklu kepada pihak Cheng, ialah karena, disebabkan sesuatu hal Buktinya kini Suhunya itu kembali sudah mengamuk tentara Cheng lagi Saking girangnya, dia deliki mata pada N.Y.O. Konglim Toa Cecu, orang bagaimana kah Suhuku itu? Seharusnya kah sudah tahu sekarang? Toa Cecu dari Hoasan itu terlongong dua melihat keandahan itu Dilihatnya belasan perahu tentara Cheng itu dalam sekejap saja sudah disapu bersih oleh Cheng Bo Xiong Jin Sebagai seorang yang polos, cepat dia mengakui kesalahannya Untuk menyahut pertanyaan Tao Jiang, dia segera menampar mukanya sendiri Plak, manusia dan serunya memaki diri sendiri Tio Jiang geli, tapi N.Y.O. Konglim itu sudah lari menghampiri ke arah Cheng Bo Seraya berterak-terak, hei tekau, 72 saudara Cecu dari Hoasan Tetap akan minta kau menjadi pemimpin kami Bermula para orang gagah itu terkesiap melihat munculnya Cheng Bo Tapi demi diketahui sepak terjang siang jin itu membasmi tentara Cheng Mereka bersorak kegirangan Berbondong dua mereka datang mengerumuni imam yang gagah perkasa itu Kawanan orang yang tadi pro menakluk pada pemerintah Cheng Juga menjadi heran atas kejadian itu Tapi Cheng Bo tak mengacuhkan mereka Langsung dia memapaki N.Y.O. Konglim Serunya sembari memberi hormat Adakah saudara ini N.Y.O. Toa Cecu dari ke-72 Cecu Hoasan? Tanda petik Sudah tentu si kasar itu melengap Hei tekau, kau pandai juga bersandiwara sahupnya dengan tergelak dua Cheng Bo siang jin pun heran Tapi karena menganggap orang si N.Y.O. itu seorang kasar yang belak duaan Maka dia pun tak marah Tapi ketika hendak berkata lagi Sekonyong dua dari balik gunung muncul seseorang yang sambil bertepuk tangan Segera mengeluh keras Ah, sayang Terlambat sedikit saja Mereka sudah lolos Itulah si Bongkok Taisan Sinto Iliok Tapi begitu melihatnya Cheng Bo siang jin tampak kerutkan alisnya Wajahnya nampak kurang senang Sebaliknya N.Y.O. Konglim segera memanggil si Bongkok Tocu, lekas kemari Si Bongkok segera menghampiri Tapi tak kalah lewat di samping Tio Jiang Dia segera seret tangan si anak muda itu Karena bertahun dua si Bongkok itu mengelabungi Tio Jiang dengan berpura dua sebagai orang gagu Cheng Bo tak menyukai si Bongkok Maka dia pun tak mau menyapanya Melainkan bertanya kepada muridnya Jiang Ji, mengapa kau berada di sini? Di mana Ki dan Tio Susok berdua? Dan mana Siao Chiu? Suhu, apakah kau tak mengetahui bahwa Li Seng Tong sudah menduduki Kui Chiu? Setelah membunuh Kaisar Siao Bdu, dia mengirim 300 ribu tentara untuk mengurung buat Siusan Saudara Tian Tehwi boleh dikata telah binasa Wajah Cheng Bo tampak berubah keren, serunya, mengapa kau takut mati melarikan diri? Saking takutnya, Tio Jiang tersipu dua jatuhkan diri berlutut Sedang di sana demi menyaksikan peribadi Cheng Bo Siang Jin yang sedemikian perwiranya itu N.I.O. Kong Lim lalu unjukkan jempol tangannya, berseru memuji, hebat Murid berhasil menerjang kepungan musuh dan bisa lolos Ki dan Kiyo Susyok diserang cerai berai oleh musuh Sedang sumoai yang bermula, selalu berdampingan dengan murid Karena gelombang serangan serdadu musuh yang sedemikian banyaknya itu Maka terpencarlah kita semua Entah kemana, Tio Jiang memberi keterangan Kemudian tuturkan juga pengalamannya selama itu Karena dia tak dapat berbohong, maka tentang bagaimana dirinya terluka Bagaimana dia hendak mengadu jiwa, bagaimana dia tukar menukar ilmu dengan Siklo Sem Kemudian bagaimana dia sampai di Pulau Bansan Tu Setelah itu dia menyerahkan diri rela menerima Hukuman apapun yang hendak dijatuhkan Seng Suhau Karena dengan menurunkan ilmu pedang Tu Hei Kiam Huat kepada Siklo Sem itu Dia telah menyalahi peraturan perguruan Memang setelah mendengar penuturan muridnya itu, wajah Cheng Bao tampak berubah bengis Kemudian pada lain saat kedengaran dia berkata Menurut peraturan kaum kita, sekalipun saudara seperguruan Tak diperbolehkan untuk mencuri lihat latihan lain saudara seperguruan Belum dia menghabiskan keputusannya itu, sikasar N.Y.O. Kong Lim terus saja mengibaskan Seng Ciat Kun Seraya berseru keras Hei te kau, kalau kau hendak menghukum anak itu, sungguh tak mempunyai liang sim, hati bajik Apa maksud T.A.C.C berkata begitu tanya Cheng Bao dengan heran Tanpa terdeng aling dua lagi, N.Y.O. Kong Lim segera menuturkan apa yang terjadi barusan tadi Bagaimana karena memelap, Seng Suhau, anak itu telah bertempur dengan dia Keterangan N.Y.O. Kong Lim itu dibenarkan oleh para orang gagah Cheng Bao Siang Jin tergerak hatinya Tapi dia adalah seorang yang dapat membedakan mana soal pribadi dan mana soal hukum Dengan menghela nafas, dia berkata, bangunlah, setelah urusan segera selesai Ku pertimbangkan lagi Kini ku beri kesempatan padamu, mendirikan jasa untuk menebus dosa Tanda petik Tio Jang mengaturkan terima kasih Hei te kau, sandiwara yang kau bawakan tadi, sungguh bagus kembali N.Y.O. Kong Lim bergelap tertawa Cheng Bao Siang Jin tetap tak mengerti, mengapa seorang lelaki gagah begitu, omongannya tak keruan Tapi tiba dua taisan Sinto turut campur bicara, Cheng Bao Siang Jin, dengarkanlah penjelasanku Memang urusan itu panjang nian untuk diceritakan Mengapa aku si bongko ini sampai bertahun dua menjadi orang bisu adalah karena untuk menyelidiki urusan itu Syukur kini sudah dapat ku bikin terang Cheng Bao Siang Jin, kau benar dua seorang lelaki berpambek perwira sekali, bukan orang yang takut mati Cheng Bao Siang Jin kerutkan alisnya, menegas, apa maksudmu? Siang Jin, apakah kau pernah mendengar bahwa di dunia persilatan terdapat seorang yang bernama Tanitho Tanya si bongkok pula Rasanya sudah, bukankah yang gelarannya Y.A.U. Sin Ban Pian, gerak robah selaksa, itu ujar Cheng Bao Atas itu Taisan Sinto mengiakan, katanya pula, orang itu pandai sekali bermaker up, menyaru, dengan topeng kulit muka, lagi pintar meniru nada suara orang Ilmu silatnya sih biasa saja, tapi dengan mengandalkan kedua macam kepandainya itu, dia banyak melakukan perbuatan dua jahat Tadi dia pun muncul di sini, menyaru menjadi dirimu, menganjurkan supaya para saudara kaum persilatan tunduk saja pada pemerintah Cheng! Bukan saja Cheng Bao, pun sekalian orang dua yang hadir di situ terperanjat bukan kepalang Masakan! Kepandainya tadi sedemikian hebat hingga dapat mengelabui orang banyak kata Cheng Bao Tadi sih dia gagal, tapi pada 10 tahun yang lalu, karena disewa oleh orang dia telah berhasil dengan bagus sekali memainkan peranannya di kaki gunung Lohao Usan Dia dapat menipu sehingga dapat mencerai beraikan kau, Hei Te Kau, dan Yan, Qiang Xiang Yan, serta melarikan sebatang pedang pusaka menerangkan si bongkok Hati Cheng Bao tergerak, maju selangkah dia menegas Bagaimana kau tahu? Kata si Klosem bahwa saat itu aku berada di tempat kejadian itu, memang aku menyaksikan dengan matu kepala sendiri sahut Tai San Sinto Tiba dua Cheng Bao siang jin berterak keras dua, sehingga sekalian orang sama bertingkrak kaget Dimana manusia itu tanyanya Tapi si bongkok kedengaran menghela nafas, jawabnya Karena ayah sedikit saja, dia sudah lolos dengan perahu Tapi terang dia bersama Cian Bin Long Kun Kalau kita dapat mengejar Cian Bin Long Kun itu, bangsat itu tentu takkan dapat lari Cheng Bao tampak berdiam diri Pikirannya jauh melayang akan peristiwa 10 tahun yang lalu Serta si wanita berambut panjang yang dijumpainya di laut itu Samar dua dia serasa terang akan duduk perkaranya Melihat ditinggal bicara sendiri, si kasaren Yeo Kong Lim Muring 2 Hei Te Kau, mengapa tak lekas dua pergi ke Hoaxan? Sekalian saudara sudah menunggumu serunya Mendengar itu, Cheng Bao, agak gelagapan Urusan pribadi pada 10 tahun itu, tinggalkan dulu saja Urusan negara lebih penting Baik, mari kita berangkat ke Hoaxan Sahutnya, kemudian diajaknya para orang gagah itu menuju ke pantai Dari situ mereka berlayar ke utara Tio Jiang, Cheng Bao Xiang Jin, Tai San Sinto, dan Nieo Lim berkumpul di sebuah perahu Selama dalam perlayaran itu, tampak Cheng Bao selalu merenung saja Sebaliknya dengan mendapat kawan seorang imam yang begitu gagah perwira Nieo Kong Lim tak putus duanya bicara dan tertawa Sehingga perahu itu penuh diliputi dengan gelak ketawanya Lewat beberapa saat, Cheng Bao Xiang Jin minta supaya Tai San Sinto menghampiri ke dekatnya Sedang Nieo Kong Lim asik menceritakan pada Tio Jiang tentang keadaan ke-72 Cechu Hoasan itu Sembari mendengari Tio Jiang sembelari sebentar dua memasang metu ke arah suhunya Dia heran sewaktu Cheng Su Hu memanggil si Bong Kok Entah apa yang dibicarakan mereka Tapi samar dua Tio Jiang seperti teringat akan kejadian pada masa yang lalu Misalnya bagaimana sekali ketika masih di gunung, Be'lian telah menangis dengan terlara dua Bermula dikiranya kalau dia, Be'lian, kesalahan padanya Tapi ternyata suci itu teringat akan ibundanya Be'lian telah menanyakan perihal ibunya kepada Seng Ayah Tapi ayah itu tetap tutup mulut saja Dan teringat pula tempoh hari Siklo Seng pernah menyebut kata dua Hei Tekau dan Ki Yang Xiang Yan Sedangnya dia berpikir sampai di situ Dilihatnya wajah Cheng Bao Xiang Jin berubah murka sekali Kemudian pada lain saat Suhunya itu mundar-mandir di atas lantai perahu Krak, krak lantai perahu Yang dilewatinya itu sama melekah atau ada yang amblong Hei Tekau, mengapa tak kau jumpalikan sekali perahu ini untuk melampiaskan kemarahanmu itu Perahu tenggelam, kita semua kan akan mandi di laut seru Sika Saren Yeo Kong Lin demi melihat gerak-gerik Cheng Bo Atas seruan itu, Cheng Bo hentikan langkahnya Tapi dari mimik wajahnya, dia tetap dirangsang kemurkaan hebat Tio Jiang juga tak mengerti apa kata si Bong Kok tadi Hingga menyebabkan Seng suhu sedemikian murkanya Selama ini belum dia melihat suhunya sedemikian murkanya Juga lain dua orang yang tak tahu menahuakan urusan peribadi Cheng Bo Hanya menganggap bahwa si Yang Jin itu sebagai seorang patriot besar tentu sedang tumpahkan kemurkaannya terhadap tindakan tentara Cheng selama ini Menampak si Yang Jin itu begitu murka, mereka pun tak berani bercuit Perahu berlayar dengan cepatnya dan saat itu sudah tengah hari Tiba dua yang Yeo Kong Lin berteriak Hai, mengapa kapal besar di muka sana itu terkatung dua di tengah laut? Cheng Bo pun melihat hal itu Perahu besar itu adalah perahu yang dipakai The Gou dan Beklian Dan beserta sejumlah tentara Cheng untuk menggempur Kui Chiu tapi telah dipegat oleh Cheng Bo tempoh hari Terang kala itu perahu membentur karang dan sudah akan tenggelam Tapi mengapa sampai sekarang masih terkatung dua timbul tidak tenggelam bukan? Siapa di antara saudara dua yang mengetahui laut sana itu terdapat karang? Tanya Cheng Bo kepada awak kapal Salah seorang tampil ke muka dan menerangkan bahwa laut itu disebut Hei Sim Kau atau Laut Karang Siapakah nama saudara? Tempat itu bukankah dahulu tempat pertapaan? Su Liyong Po tanya Cheng Bo Orang itu menerangkan bahwa dia bernama Su Hinting bergelar Bolin Hai, ikan tak bersisik Kemudian menuturkan bahwa Su Liyong Po itu sudah lama meninggal Cheng Bo memandang orang itu, wajah siapa sih tak mengunjuk apa dua yang luar biasa Kecuali sikap dan bicaranya tadi cukup tegas Tahu Cheng Bo bahwa dengan bergelar Bolin Hai itu, kepandaian di dalam air dari orang itu tentu istimewa Sekilas terbayang dalam ingatan Cheng Bo bahwa wanita berambut panjang yang muncul di perahu tenggelam itu dulu Menilik daerah laut situ adalah Hei Sim Kau, kemungkinan besar ia itu adalah murid daripada Su Liyong Po tersebut Su Liyong Po, juga seorang wanita yang sudah berumur lanjut Ia termasyur memiliki ilmu luekang istimewa yang disebut, Tai Im Lian Sing Setelah mendapat keterangan dari Tai San Sinto tadi, Samar Dua Cheng Bo menjatuhkan dugaannya kalau wanita berambut panjang itu adalah orang yang bertahun dua ini dicarinya dengan sia dua itu Saudara Su, apakah kau pernah menyelam ke bawah laut situ? Tanyanya kemudian Dua tahun yang lalu, pernah dua kali meninjau ke sana Tapi ternyata di bawah laut situ hanya terdapat batu dua karang yang aneh bentuknya Tapi tak dapat ku ketemukan pintu goa di mana dahulu Su Liyong Po telah meyakinkan pelajarannya Sahut Su Hinting Ilmu luekang dari Su Liyong Po itu disebut Tai Im Lian Sing Suatu jenis luekang yang paling istimewa sendiri Untuk meyakinkan ilmu itu, harus berada di bawah tanah, tiap sejam sekali muncul ke atas untuk menghirup hawa sampai 32 kali Akhirnya setelah mencapai tingkat seperti apa yang dikatakan dalam kitab Lem Hwe Akeng di mana Seng Mala Ekat tinggal, disitulah Seng Naga akan muncul Penang bagaikan sesosok Mala Ekat, bergerak bagaikan seekor naga, maka sempurnakah sudah peyakinan itu? Su Liyong Po atau Wanita Mala Ekat Naga, begitulah mendapat gelarannya Terang ia tentu mempunyai goa rahasia di dasar Laut He Sim Kasitu, soalnya saudara belum dapat menemukannya saja, menerangkan Ceng Bo Sekalipun penumpang dua perahu itu sebagian besar adalah orang dua persilatan namun mereka tak pernah mendengar hal itu Hal ini menambah kekaguman mereka terhadap Ceng Bo Siang Jin yang begitu luas pengalamannya Malah setelah habis menutur tadi, Ceng Bo tampak melucuti jubah pertapaannya, lalu mengajak Su Hinting, saudara Su, karenakah sudah pernah ke sana, maukah menemani aku sekali lagi? Sudah tentu Su Hinting menurut, tapi sebaliknya N.I.O. Kong Lim cemas Serunya, Hei Tukau, jangan lupa kita masih mempunyai urusan besar namun Ceng Bo hanya mendengu saja, terus loncat ke dalam Laut Gelar Hei Tukau atau naga di dasar Laut itu, ternyata tak bernama kosong Sekali terjun ke dalam air, dia sudah menyelam jauh ke dalam Ketika Su Hinting yang mengikuti di belakang membuka mata, ternyata Siang Jin itu sudah berada tiga tombak lebih di depan sana N.I.O. Kong Lim perentah menurunkan layar, supaya perahu berjalan selambat mungkin Tio Ji yang sebaliknya segera menanyai si bongkok apa yang dibicarakan dengan suhunya tadi Si Aoko, mengapa hari ini kau begini teliti sahut si bongkok sembari menoleh ke kiri kanan Melihat sikap si bongkok itu, tahulah Tio Ji yang kalau pertanyaannya tentu tak dijawab Kini kita ikuti perjalanan Ceng Bo Siang Jin dan Su Hinting Tak berselang berapa lama, Ceng Bo tiba pada sebuah deretan batu karang raksasa yang berwarna hitam bertutulkan putih Batu dua itu menjulang di dasar laut Ceng Bo meluncur turun ke sana Karena tengah hari, jadi dasar laut situ pun kelihatan terang Pegunungan karang itu tinggi rendah menonjol turun, bentuknya beraneka ragam anehnya Tapi walaupun berenang mengelilingi seputarnya, namun kedua orang itu tak berhasil menemukan sesuatu Yang luar biasa Ceng Bo berhenti sejenak sambil memegangi sebuah tiang batu Kemudian dia meneliti lagi sekeliling tepian pegunungan itu, namun tetap tak berhasil menemukan apa dua Su Hinting membuat isyarat tangan yang maksudnya menerangkan Dua kali sudah dia berkunjung ke situ, pun tiada berhasil Sesudah Ceng Bo siang jin menyelam ke dasar laut bersama Su Hinting Tidak lama lantas tertampak di depan ada batu dua karang, putih yang aneh dua Pikiran Ceng Bo bekerja Lam Hei Hek Mokun, Raja Iblis Hitam dari Laut Selatan Yakni gelaran dari Suliongpo sebelumnya Meyakinkan ilmunya di Laut Hei Simka situ, semua orang sudah mengetahuinya Benar semasa Hei Mokun tersebut masih hidup, tiada seorang pun yang diidinkan masuk ke dalam Laut Hei Simka situ, namun bagaimana dia tentu melakukan peyakinannya itu di bawah laut dan sekali dua bukan di atas permukaan laut Konon Kabarnya, ilmu Tai Im Liang Sing itu, sewaktu meyakinkannya, tak boleh tersentuh dengan benda yang bagaimanapun kecilnya juga Kalau udah meyakinkan di luar karang, di atas permukaan laut, terang tak mungkin karena gelombang laut itu penuh dengan bermacam dua benda Memikir sampai di situ, Ceng Bo Siang Jin mulai mencari lagi Dan akhirnya jerih payahnya itu berbuah Dia menemukan sebuah batu karang yang bentuknya luar biasa serta berbeda dengan yang lain Batu itu hanya dua meter persegi besarnya Anehnya, di atas batu tersebut tiada tumbuh pakis, lumut, jadi licin dua saja Terang kalau sering dijamah oleh tangan orang Karena berada di dasar laut, batu itu sebagian telah ditimbun oleh pasir Maka pada pencarian pertama tadi, sudah tak tertampak jelas Ceng Bo memberi isyarat supaya Su Hinting datang ke situ Mereka berdua segera menyingkirkan timbunan pasir itu Setelah itu Ceng Bo menghantam ke muka Hantamannya itu diarahkan pada air, bukan pada batu tadi Bergulung dua air meluncur ke muka, lalu dengan tiba dua dia menarik tangannya ke belakang Begitulah dengan mendorong tarik itu, maka timbulah suatu tenaga hantaman yang dasyat Ilmu silat Su Hinting juga tak lemah, tapi terdampar oleh tenaga dasyat tadi Dia sudah tak dapat berdiri tetap Diam dua dia kagum sekali kepada imam yang sakti itu Pada lain saat, ketika Ceng Bo menarik tangannya ke belakang Dia sertai dengan tenaga iwekang sehingga air bergulung dua turut tersedot ke belakang Oleh tenaga sedotan yang kuat sekali itu, akhirnya batu karang tadi turut bergoyang dua dan bergeser beberapa dim Sekali Ceng Bo mendorong kuat dua, maka batu karang itu segera bergeser jauh dan tampaklah sebuah lubang goa Sebenarnya pegunungan karang tersebut adalah gunung di dasar laut Sifatnya pun serupa dengan gunung di daratan Maka juga terdapat goa duanya Tanpa ragu dua lagi, keduanya segera menyusup ke dalam lubang itu Kiranya benar seperti yang diduga mereka Tempat itu merupakan sebuah goa bundar seluas satu tombak Goa itu penuh dengan ikan dua kecil yang tubuhnya dapat memancarkan cahaya sinar Sehingga goa itu seperti diterangi dengan ratusan lampu kecil Air di situ pun jernih sekali, sehingga kalau orang berada di situ rasanya seperti memasuki sebuah cuicikiong, istana di dalam air Ceng Bo menduga disitulah tempat pertapaan dari Sol Yong Po dahulu Dia berenang mengelilingi dinding goa itu Di sana sini didapati seperti ada ukiran huruf dua, tapi kini sudah rusak oleh guratan dua yang malang melintang memenuhi dinding itu, sehingga tulisan dua tadi tak dapat dibaca lagi Tak tahu Ceng Bo apa maksud kesemuanya itu Tiba dua pada sebuah dinding lain, dia tertegun mengawasi sebuah lukisan yang diukir di situ Melihat itu, Su Hinting pun lekas dua menghampiri Entah bagaimana dulu si pelukis dapat mengukir lukisan itu di dinding tersebut Tapi jelaslah sudah, lukisan itu menggambarkan sebuah pondok gubuk Seorang wanita cantik tidur di atas balai dua, wajahnya mengunjuk malu dan marah besar Di tepi balai dua, tampak ada dua orang lelaki yang dengan beringas bengis tengah mencekik tengkuk, leher bagian belakang, dari seorang lelaki lain, wajah siapa mirip dengan Ceng Bo Sean Jin Orang lelaki itu, yang melukiskan Ceng Bo, tampaknya seperti miratap dua minta ampun Di antara buayan air laut mengalir, lukisan itu tampaknya hidup sekali Bagi Su Hinting, lukisan itu tak dimengertinya Tapi Ceng Bo Sean Jin segera menginsyafi apa artinya Kiranya apa yang telah dikatakan Tai San Sinto itu, benar semua Kedua penjahat tadi, yakni lukisan kedua orang lelaki yang mencekik orang Karena hendak mencuri pedang pusaka kepunyaannya, Ceng Bo, dan Ki Yang Sean Yan, telah gunakan tipu muslihat yang keji Selagi Ceng Bo naik ke atas gunung mencari obat, mereka telah menutup jalan darah Ki Yang Sean Yan yang tengah sakit berat itu Kemudian menyuruh si Ye A. U. Sin Ban Pian Tanit Ho menyaruh jadi Ceng Bo dan disuruh membujuk agar Ki Yang Sean Yan menyerahkan pedangnya pusaka Ah, tak heranlah kini Ceng Bo, mengapa sedemikian ruka Ki Yang Sean Yan pada saat itu Tanpa mengucap apa dua, ia lolos merana ke mana dua Tentu istrinya itu sampai di tempat situ dan berhasil menemukan goa tempat pertapaan Suli Yong Po Ukiran tulisan dua pada sekeliling dinding goa itu tadi, tentulah merupakan pelajaran dari ilmu sakti Tai Im Lian Sing Dan mulailah Ki Yang Sean Yan meyakinkannya Ki Yang Sean Yan seorang wanita yang pandai ilmu sastra dan ilmu silat Dengan kecerdasan otaknya, ia tentu dapat menangkap inti sari pelajaran itu Terang kalau lukisan keadaan digubuk kaki gunung lo hao usan itu, ialah yang membuatnya Hati Ceng Bo makin pilu Sekilas terbayanglah dia akan si wanita rambut panjang yang dijumpai di atas perahu tempoh hari Sebelum menjadi istrinya, Ki Yang Sean Yan itu sebenarnya adalah sumuainya Sudah tentu ilmunya lukang sama Tapi kala itu, ketika memeriksa bekas tiang perahu yang ditabas oleh wanita tersebut, ternyata berlainan sekali Kini baru dia jelas duduk perkaranya, bahwa ilmu lukang wanita itu adalah dari pelajaran Tai Im Lian Sing Dengan begitu, jelaslah sudah wanita berambut panjang itu bukan lain yalah istrinya sendiri, Ki Yang Sean Yan, atau ibu dari Be Lian Ah, hampir 10 tahun dia selalu mengenang dan mencari istri yang dikasihnya, tapi begitu Berjumpa, dia sudah tak mengenalnya Ah, sayang, sayang Sebaliknya, Ki Yang Sean Yan tentu sudah mengenal suaminya itu Hanya mengapa ia tak mau mengenal lagi, itu disebabkan dua hal Pertama, dalam kalbunyonya gagah itu tentu masih terbayang Dua bagaimana wajah seng suami yang begitu pengecut minta ampun pada musuh Kedua, karena Tai Im Lian Sing itu harus diyakinkan di bawah tanah atau laut Jadi si peyakin tentu menjadi orang yang mempunyai watak aneh dan hatinya berubah dingin tak berperasaan lagi Untuk menyelesaikan salah faham itu, jalan satu-duanya yalah harus dapat membekuk Tanit Ho dan kedua bangsat itu Demikianlah putusan Cheng Bo Su Hinting menampak Cheng Bo terlongong dua mengawasi lukisan di dinding gua itu, pun tak berani mengusiknya Berkat ilmu dalam, air sangat mahir, maka walaupun sampai sekian lama mereka berdua berada dalam air, namun tak menjadi halangan Lewat beberapa saat imamudian, barulah Cheng Bo kelihatan bergerak keluar, diikuti Su Hinting Setelah meletakkan batu karang tadi di tempat semula, keduanya segera melambung ke atas Selamat menikmati